Saya menilai bahwa dengan tidak dapat dihujudannya Komite Reformasi, maka perhubungan susunan Kabinet Pembangunan 7 menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjelangkan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan fasal 8, undang-undang dasar 1945, dan setah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakanayam dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya sampaikan di agapan saudara-saudara, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang juga adalah pimpinan Majelis Pengusaha Rakyat Pati ini, pada kesempatan silatuh. Sesuai dengan fasal 8, undang-undang dasar 1945, Magawakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. Insinyur B.J. Afibi, yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MBR 1998-2003, atas perantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. dan kekurangannya, semoga bangsa Indonesia tetap berjaya dengan Pancasila dan intang dasar 45-nya. Mulai hari ini bulan, Kabinet Pembangunan 7 Dimisioner, dan pada para Menteri, saya ucapkan terima kasih. 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 Terima kasih.